Intro Sejarah Sumpah Pemuda dalam Bikai Bineka Tunggal Ika Apa sih yang akan kita bahas kali ini? Pertama, apa itu Sumpah Pemuda? Kedua, makna Sumpah Pemuda? Dan ketiga, nilai Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan titik tolak munculnya kesadaran akan pentingnya kesatuan dan persatuan dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia Sumpah Pemuda mengikrarkan kepada bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi perasaan dan sikap tentang satu nusah satu bangsa, satu bahasa Lahirnya Sumpah Pemuda Perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan telah melalui jalan yang begitu panjang Kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah pemberian dari bangsa lain Kemerdekaan yang kita rasakan sekarang telah diraih melalui perjuangan fisik dan tumpah darah dari pahlawan bangsa Bangsa Indonesia sadar sekali bahwa nasib bangsa Indonesia ditentukan oleh diri mereka sendiri semangat untuk bebas dari penjajahan mulai muncul di kalangan pemuda Indonesia berbagai macam bentuk perlawanan mulai dari perlawanan fisik yang bersifat kedaerahan sampai perlawanan yang berbentuk organisasi telah dilakukan namun sebelum tahun 1908 perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan masih mengalami banyak sekali kegagalan penyebab kegagalan perjuangan melawan penjajah disebabkan bentuk perjuangannya masih bersifat kedaerahan dengan mengandalkan kekuatan fisik dengan senjata dan masih sangat mudah untuk diadu domba setelah tahun 1908 perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah mengalami banyak perubahan yaitu dengan cara organisasi yang terorganisir dan bersifat nasional organisasi pemuda pertama yang terbentuk adalah Budi Utomo Budi Utomo ini dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo Ketua Budi Utomo adalah Dr. Sutomo Berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menjadi penggerak dan pendorong bagi munculnya organisasi kepemudaan di Indonesia Kesadaran akan pentingnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia membuat pemuda Indonesia mulai bangkit perjuangan dilaksanakan melalui organisasi kepemudaan yang bersifat nasional untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa oleh sebab itu maka setiap tanggal 20 Mei 1908 diperingati sebagai hari kebangkitan nasional organisasi kepemudaan yang terbentuk setelah munculnya organisasi Budi Utomo berangsur-angsur antara lain satu Trikoro Darmo Trikoro Darmo ini nantinya akan berganti nama menjadi Jong Java organisasi ini diketuai oleh Raden Satiman Wiryo Sanjoyo yang didirikan pada tahun 1915 berikutnya ada Jong Sumatera Nenbon atau bahasa lainnya disebut dengan Persatuan Pemuda dan Pelajar Sumatera yang didirikan pada tahun 1917 berikutnya ada organisasi tambahan juga yaitu Jong Ambon Jong Minahasa dan Jong Celebes Jong Ambon atau Persatuan Pemuda Pelajar Ambon didirikan pada tahun 1918 Jong Minahasa artinya Persatuan Pemuda Pelajar Minahasa dan Jong Celebes artinya Persatuan Pemuda Pelajar Celebes Jong Minahasa dan Jong Celebes didirikan pada tahun 1918 sampai 1919 selain organisasi-organisasi yang tadi sudah disebutkan ada lagi organisasi kepemudaan lain yang berlatar belakang suku dan kedaerahan seperti Jong Bataks Bon didirikan pada tahun 1925 dan Jong Betawi 1927 di samping organisasi kepemudaan di atas ada juga organisasi yang tidak berlatar belakang suku maupun kedaerahan yaitu Perhimpunan Indonesia anggota Perhimpunan Indonesia ini adalah semua pemuda yang berasal dari berbagai suku dan daerah dengan keinginan yang sama yaitu keinginan mempersatukan semua pemuda semakin gencarnya keinginan untuk mempersatukan semua organisasi pemuda seluruh Indonesia menimbulkan kesadaran akan pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa untuk mengusir penjajah kesadaran bahwa persatuan dan kesatuan bangsa merupakan modal utama dalam mengusir penjajah di Indonesia semakin berkembang sehingga hal itu menjadi pencetus untuk diadakannya Kongres Pemuda Kongres Pemuda dilaksanakan dalam dua kali yang pertama Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926 dan Kongres Pemuda Kedua dilaksanakan 28 Oktober 1928 jadi jeda antara Kongres Pemuda Pertama dan Kongres Pemuda Kedua hampir selama dua tahun ya teman-teman tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dilaksanakan Kongres Pemuda I di Jakarta dengan diketuai oleh M Tobrani hasil Kongres Pemuda I berhasil menimbulkan kesadaran perlunya persatuan di kalangan pemuda dan kesatuan bahasa tapi sayangnya kesadaran itu belum sampai benar-benar diwujudkan sepenuhnya apa sih tujuan Kongres Pemuda I yaitu membentuk sebuah badan sentral atau nasional untuk memajukan paham persatuan dan kebangsaan juga untuk menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan pemuda kebangsaan yang menghadiri Kongres Pemuda I siapa saja ya ada Jong Java dari Organisasi Pemuda Jawa ada Jong Sumatera dan Bon dari Organisasi Pemuda Sumatera Jong Am Bon dari Organisasi Pemuda Maluku Jong Bataks Bon dari Organisasi Pemuda Sumatera Utara dan Kaum Betawi dari Organisasi Betawi Kongres Pemuda II Untuk mewujudkan hasil Kongres Pemuda I maka pada tanggal 28 Oktober 1928 dilaksanakanlah Kongres Pemuda II yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito Hasil dari Kongres Pemuda II ini kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda Teks Sumpah Pemuda pernah dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 bertempat di jalan Kramatraya nomor 106 di Jakarta Pusat yang sekarang telah menjadi musim Sumpah Pemuda apa sih isi teks Sumpah Pemuda yuk kita baca sama-sama Pertama Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia Dua Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia Yang ketiga Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Sumpah Pemuda ini merupakan titik tolak munculnya kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia Sumpah Pemuda mengikrarkan kepada bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi perasaan dan sikap tentang satu nusa satu bangsa dan satu bahasa makna dan arti penting pengakuan bertupah darah satu tanah Indonesia satu nusa berarti bahwa setiap orang harus merasa memiliki satu tanah air yang sama yaitu tanah air Indonesia Indonesia merupakan negara maritim dimana sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia pulau-pulau di Indonesia yang dipisahkan oleh laut hakikatnya adalah satu dengan demikian dimanapun kita berada di pulau-pulau di wilayah Indonesia maka kita masih tetap di tanah air Indonesia semua wilayah Indonesia yang dipisahkan oleh lautan merupakan satu kesatuan yaitu tanah air Indonesia pengakuan Indonesia sebagai tanah air oleh semua bangsa Indonesia merupakan bentuk kesetiaan terhadap bangsa dan negara dan tahukah kamu apa akibat dari wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau yang dipisahkan dengan laut tentu saja ada dampak positif dan dampak negatifnya dampak positifnya adalah Indonesia kaya dengan kekayaan alam sedangkan dampak negatifnya Indonesia rawan akan ancaman gangguan hambatan dan tantangan terhadap keutuhan wilayah Indonesia untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia sikap yang harus dikembangkan adalah sikap bangga sebagai bangsa Indonesia dengan diperkuat dengan semangat cinta tanah air atau bisa disebut dengan rasa nasionalisme makna dan arti penting pengakuan berbangsa yang satu bangsa Indonesia satu bangsa memiliki makna walaupun kita berasal dari suku yang berbeda tetapi kita tetap satu bangsa yaitu bangsa Indonesia bentuk wilayah berupa kepulauan dengan sumber daya manusia yang menyebar dan bertempat tinggal di pulau-pulau Indonesia menyebabkan keberagaman suku bangsa adat istiadat dan kebudayaan di Indonesia keberagaman suku bangsa tidak menjadikan bangsa kita terpecah belah tetapi menjadi perkat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa suku bangsa yang satu merupakan satu kesatuan dari bangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia ikrar satu bangsa dalam sumpah pemuda menandakan bahwa hanya ada satu bangsa yang mendiami Indonesia yaitu bangsa Indonesia itu sendiri kesadaran akan satu bangsa dapat diwujudkan dengan perasaan dan sikap kebanggaan sebagai bangsa Indonesia perilaku bangga sebagai bangsa Indonesia dapat dilakukan dengan cara menjunjung nama baik bangsa dan negara dimanapun kita berada meningkatkan nama baik Indonesia melalui perbuatan perbuatan nyata di masyarakat serta menggunakan produk dalam negeri nah sudahkah kamu mempunyai rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia makna dan arti penting menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia makna satu bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yaitu bahasa Indonesia itu sendiri bayangkan deh ada banyak sekali bahasa Indonesia ada banyak sekali bahasa yang dijadikan alat komunikasi antar suku dan antar daerah di Indonesia nah bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan menjadi bahasa pengantar dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia menunjukkan jati diri bangsa Indonesia untuk mewujudkan makna satu bahasa Indonesia setiap bangsa negara dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam setiap kegiatan baik di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara semangat Sumpah Pemuda memiliki nilai-nilai luhur di dalamnya Sumpah Pemuda sebagai hasil Kongres Pemuda 2 diperjuangkan oleh pemuda-pemuda Indonesia menandakan lahirnya semangat persatuan dan kesatuan di kalangan pemuda Indonesia untuk menyatukan tekat meraih kemerdekaan melalui semangat satu tanah air satu bangsa dan satu bahasa perjuangan para pemuda Indonesia dalam melaksanakan Kongres Pemuda mengandung nilai-nilai luhur yang harus terus kita lestarikan serta kita amalkan sepanjang masa nah apa aja sih nilai-nilai luhur yang terdapat dalam semangat Sumpah Pemuda yang pertama mengetuamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan yang kedua menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan yang ketiga sikap cinta tanah air dan yang keempat menghargai dan menerima perbedaan mari sekarang ibu akan menjelaskan makna dari nilai luhur semangat Sumpah Pemuda yang pertama mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan latar belakang dari peserta kongres pemuda yang berani keragam baik dari segi bangsa bahasa dan kepentingan serta budaya tidak menjadikan penghalang untuk mewujudkan tekat persatuan satu tanah air satu bangsa dan satu bahasa kesadaran mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa diletakkan sebagai tujuan utama kepentingan bangsa mengalahkan kepentingan pribadi dan daerah masing-masing loh mari kita lihat nilai luhur yang kedua yaitu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan ikrah sumpah pemuda tidak akan tercapai sehingga tidak ada rasa persatuan dan kesatuan yang dijunjung tinggi oleh pemuda peserta kongres pemuda dua sadar akan pentingnya persatuan di kalangan pemuda merupakan modal kuat membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain semangat sumpah pemuda menunjukkan bahwa semangat persatuan dan kesatuan adalah syarat untuk mendapatkan kemerdekaan sekarang kita bahas nilai luhur yang ketiga yaitu sikap cinta tanah air apa sih artinya satu tanah air satu bangsa dan satu bahasa merupakan tekat pemuda Indonesia untuk menggalang persatuan dan kesatuan dalam mencapai kemerdekaan pengakuan satu tanah air berarti mengakui bahwa tanah air Indonesia adalah tanah air semua suku bangsa yang ada di Indonesia pelaksanaan pengakuan satu tanah air dapat diwujudkan dengan cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia dengan cara hidup damai dengan suku bangsa lain di Indonesia milih luhur yang keempat menghargai dan menerima perbedaan apa sih maknanya perbedaan suku bangsa bahasa dan budaya bukan menjadi sebab penghalang loh untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bahkan menjadi unsur penguat persatuan dan kesatuan dengan keberagaman yang ada kita harus menjunjung tinggi sikap hormat dan menghargai perbedaan yang ada kehidupan bangsa Indonesia akan lebih kuat jika antara warga negara menghormati perbedaan yang ada dengan tidak mencari kelemahan masing-masing semangat menghargai perbedaan ditunjukkan pemuda Indonesia dalam Kongres Penguda II dengan edeknya perasaan senasib sepenanggungan sebagai bangsa Indonesia yang ingin mencapai kemerdekaan dari penjajahan bangsa Indonesia Indonesia kemudian kemudian Terima kasih.